Halo Halo kawan-kawan semuanya Apakah Anda punya stafol bekas seperti ini Apabila ada yang bekas seperti ini Ini bisa dijadikan trapo cas Untuk cas aki ya Ataupun untuk nyedot setrum listrik Tapi menggunakan manual ya Nah ini trapo bekas seperti ini bisa dipakai untuk Trapo cas aki atau trapo listrik manual Nah untuk lebih lanjutnya Mari kita lihat bagaimana pemasangannya Dan apakah berhasil cara kerjanya untuk pecas aki Saksikan terus video saya sampai selesai Nah ini kawan-kawan pertama-tama kita tes Kabel atau kawat bagian dalamnya Pokoknya ujung ketemu ujung harus naik seperti ini ya Nah itu menandakan si kawat itu masih bagus Pokoknya harus naik semua Nah ini diantara cool juga Kemudian kalau sudah bisa dipastikan bagus Maka kita sambung kabel-kabelnya ya Nah ini pertama-tama dites dulu ya Apakah dia rata atau tidak Di bagian coolnya ini Kalau terjadi macet seperti ini Maka kita harus meratakannya ya Nah ini kawat yang tadi Ujung ketemu ujung Dia naik ya Bergerak jarumnya Nah ini kawan-kawan Yang dari cool ini Bukan ke listrik ya Tapi ke dioda Nah yang dari listrik Yang kosongnya Ke kawat kumparan pertama Kemudian yang satunya Ke kawat kumparan yang luar ini Nah ini yang dalam Kawat dalam ini kosongnya Kemudian yang luar ini Satunya atau apinya ini ya Terima kasih Oke kawan-kawan Nah ini dia alatnya Ini namanya dioda ya Atau silikon juga bisa disebut silikon ini Nah ini fungsinya untuk pendinginnya ya Pendingin silikonnya itu Biar nggak panas Apabila dipakai Nah ini Nah ini ada tulisannya kawan-kawan ya Ada lambang AC dan lambang plus Jadi Sini plus Yang satunya ini Lambang listrik ya Yang garis Bergelombang itu Nah kemudian yang dari Kemudian yang dari cool ini Masuknya ke Garis bergelombang itu Satu ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini yang min plusnya Dari silikon ini Satu yang min ke min aki Yang plus ya Ke plus aki nya Satu yang min aki nya Nah ini kawan-kawan Sekarang kita mulai pengetesan ya Apakah bisa berfungsi atau tidak Pengecasan ini Mari kita lihat Nah ini sebelum dicolokan Kita harus tes dulu begini Apakah dia kebalik Silikonnya atau tidak Kalau dia kebalik Mereka akan mengeluarkan Harus konslet ya Nah ini kawan-kawan Ternyata bisa dipakai ya Bekas stabilizer yang Seribu watt Ini Menjadi trapocos aki Nah ini kawan-kawan Rakitan seperti ini Tidak akan nyetrum ya Walaupun dipegang tuh So, jangan kebalik aja ya Hati-hati ya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share ya Untuk membangun channel ini Supaya bisa lebih baik lagi Dan supaya bisa berbagi ilmu Terima kasih Sub indo by broth3rmax